hai 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 selamatkan lagi di channel saya di channel Gusti Kreatif kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk mengenal fitur refleksi pada foto room mumpung gratis kenapa tidak dicoba ya kan jadi foto refleksi itu adalah seperti ini contohnya Hai Nah jika bisa penasaran kita lanjut aja langsung ke proses pembuatannya saksikan videonya ya terima kasih nah kalian masuk dulu ke foto room-nya ini udah masuk menu Kolek pilih mulai dari foto lalu pilih foto parfum yang mau kalian edit reflection ya seperti ini nah ini sudah di scanning dan masuk ke editing foto room-nya setelah ini kalian masuk ke menunya lalu pilih refleksi aktifkan dan maka hasilnya seperti ini kalau bisa atur di sini ya refleksinya Nah setelah ini saya akan memasukkan atribut-atribut untuk pelengkap editing di produk produk parfum ini ya ini saya duduk di Google ya tersebutnya banyak sekali kalian bisa coba dicari kalian atur posisinya hingga menarik dilihat ya seperti ini kalian bisa lihat di dalam videonya kemudian untuk itu kalian juga bisa merefleksikan juga bagian airnya ini caranya sama seperti tadi tapi dikandung gambar airnya nah jika kalian tidak suka dengan gambar air ini berada di depan botol kalian bisa memindahkan ke belakang botol caranya tekan lama pada gambar airnya kemudian digeser sehingga posisinya di belakang botol bisa lihat untuk lebih jelas di video tadi ya Nah karena parfum ini beraroma-aromakan lime jadi saya download BNG lime ya lime kalau nggak salah namanya lemu ya Nah itulah intinya caranya sama dengan pemindahkan air tadi tekan dulu produk produk lime nya ini kemudian dipindahkan sehingga posisinya ada di belakang botol seperti di video ini dan jangan lupa untuk atur agar terlihat lebih menarik ketika nanti saat kalian jual produk seperti ini nah saya pindahkan lagi gambar airnya ini di depan botol ya karena bagi saya ini lebih menarik lebih segar caranya tetap sama kalian tahan dan pindah posisi di layar tadi ya sehingga peletaknya di depan botol seperti ini selamat mencoba teman-teman ya Nah ketika sudah selesai kalian bisa sip gambar ini di galeri kalian masing-masing ya kemudian karena foto rom ini adalah gratisan jadi ada watermarknya nah cara menghilangkan watermarknya kita masuk ke aplikasi Snapseed ya masuk ke Snapseed kemudian pilih foto yang tadi kita edit seperti di video ini lalu kalian pilih bagian fitur kemudian pilih yang healing jadi setelah pilih healing teman-teman tinggal usap aja ya watermark foto rom tersebut sampai menghilang seperti di video yang saya buatkan ini nah jika ada dari teman-teman yang mau menambahkan watermark sendiri kalau bisa masuk ke menu fitur lalu pilih menu teks di Snapseed ini tersedia lumayan banyak font-font yang yang bisa digunakan ya jika sudah selesai mengedit kalian bisa mengetik menu ekspor lalu simpan ke galeri kalian masing-masing udah sekian silahkan dipraktekkan nah sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman dan jika teman-teman mau edit-edit foto makanan kalian bisa lihat di playlist saya itu banyak tutorial tutorialnya juga siapa tahu bermanfaat buat kalian jadi sampai jumpa di video berikutnya terima kasih